Melalui momen May Day atau Hari Buruh Internasional, 1 Mei ratusan buruh di Kalimantan Barat yang tergabung dalam gabungan Serikat Buruh Indonesia Kalbar menyampaikan beragam persoalan dan tuntutan buruh. Metode dialog terfokus atau focus group discussion dipilih untuk menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi para buruh. Dalam rangka memperkuat persatuan rakyat untuk demokrasi di Hari Buruh Internasional tahun 2024, DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI Kalbar menggelar focus group discussion atau dialog terfokus Rabu 1 Mei 2024. Menurut PLT Ketua GBSI Wahyu Setiawan, Hari Buruh merupakan momen penting bagi seluruh buruh di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan Kalbar. Oleh sebab itu, kaum buruh harus menjaga solidaritas bersama karena pembangunan negara tidak terlepas dari kaum buruh. Berbagai persoalan yang dihadapi kaum buruh karena masih banyak terjadi penindasan oleh para pemilik modal, baik penindasan dari pemberian jam kerja yang tidak sesuai aturan, upah pokok yang tidak dibayarkan, dan tunjangan hari raya yang sampai dengan saat ini masih ada yang tidak mendapatkan haknya tersebut. Di My Day ini juga, kami meminta kepada pemerintah untuk menaikkan upah buruh karena menurut kami di Kalimantan Barat upah minimum buruh masih sangat kecil, tidak sampai dari 1% kenaikan daripada upah buruh. Jadi kesempatan ini kami meminta kepada pemerintah untuk menaikkan upah bagi buruh di UNR untuk semua sektor. Yang ketiga, kami meminta kepada pemerintah untuk tidak mempergunakan dana iuran buruh yang dibayarkan kepada ketenaga kerjaan untuk digunakan kepada industri-industri ekstra kit. Karena dana iuran BPJS buruh itu harus dipergunakan dengan tepat untuk kepentingan buruh, bukan untuk kepentingan investasi para pengusaha. Metode tetap muka buruh bersama para LBH dan pemerintah dipilih GSBI karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan persoalan dan tuntutan buruh. Buruh dilindungi oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan terkait dengan hak-haknya, baik dari hak kesehatan hingga hak berserikat, sehingga memang sangat penting bagi para pekerja untuk memahami aturan. Jangan sampai dan juga tadi nomor beliannya sangat kami akhlasasi ya karena kan kegiatan yang positif. Kalau kita pesan sebelumnya saya mau informasikan jalan dan itu perlu beliannya dan tenang tapi tidak memahami apa sih sebenarnya dana-dana yang perkenaan kerjaan. Nah, sehingga ini kaburasi tadi ada BPJS dan pekerjaan ada dari yang pertama itu ada kulkas di dalam setiap naktur kaitan dengan bagaimana menangkap maaf BP352021 yang salah satu yang dipopok dari aturan kerja itu diinformasikan. Tri Jatiningsi menambahkan pengawas Ketenaga Kerjaan Provinsi Kalimantan Barat saat ini berjumlah 26 orang. Sementara jumlah tenaga kerja di Kalbar 321.225 orang yang telah mengisi aplikasi online. Dari hasil pengawasan yang mereka lakukan masih ada beberapa temuan pelanggaran norma tenaga kerja Kalbar diantaranya belum melaksanakan wajib lapor ketenaga kerjaan online upah masih di bawah UMK perlindungan upah lembur belum sesuai ketentuan belum membuat peraturan perusahaan belum mengeluarkan keperluan jam sostek hingga belum membentuk LKS di partit. Tim Liputan Ruway TV Muartakan